Intro Setelah gerang menyerang Damascus, kini Israel justru ketakutan menghadapi serangan balasan dari Iran. Tentara dari pasukan pertahanan Israel atau IDF, kini juga dilaporkan mengalami panik masal saat diperintahkan untuk siaga tinggi. Sejumlah orang pun sampai mengalami serangan jantung dan dirawat intensif akibat kondisi tersebut. Dilansir dari tribunews.com pada Sabtu 6 April 2024, kondisi tersebut diungkapkan oleh seorang tentara Israel. Pasalnya tentara Israel merasa panik masal karena ketakutan akan serangan balasan dari Iran. Kondisi itu terjadi saat Israel berupaya memperkuat pertahanan udara karena kekhawatirannya akan serangan rudal Iran di wilayahnya tersebut. Di sisi lain, militer Israel juga membatalkan semua cuti dari pasukan tempurnya. Mereka mengantisipasi tangkapan Iran terhadap serangan brutal terhadap konsulat Iran di Damascus beberapa hari sebelumnya. Di tengah ketegangan, saat ini Rezim Ziyadis juga tengah mengevakuasi gedutan besarnya di Azerbaijan, Mesir, Zordania, Bahraib, Maroko, dan juga Turki. Pada saat yang sama secara lokal, sejumlah orang terpaksa dirawat di rumah sakit di Tel Aviv. Mereka mengalami serangan jantung dan kecemasan parah karena takut akan serangan dari Iran. Terima kasih telah menonton! Download TribuneX sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!